Bahagia Pendekar Binal Jilid 24. Mengapa aku tidak setimpal jawab si Yau Hai Ji? Huh, biarpun Iho Aciap Giyok juga tiada sesuatu yang istimewa bagiku, kan serupa dengan Kufu meminjam tenaga untuk menggunakan tenaga itu saja, tiada bedanya seperti ilmu empat tahil menyampuk seribu kati dari Butong Pei atau Cian Icapek, tiap, menempel baju delapan belas kali terjatuh, dari si Yau Lin Pei. Hanya saja Kera bergerakmu teramat cepat, dapat pula mendahului pihak lawan sebelum dia sepenuhnya mengeluarkan tenaga, maka dalam pandangan orang lain tampaknya menjadi sangat ajaib, ditambah lagi caramu beraksi sedemikian rupa gaibnya sehingga sesuatu yang mestinya sangat sederhana disangka sedemikian hebatnya. Maka orang lain pun menganggap Kufu mu mahasakti. Urayan Si Yau Hai Ji membuat Kiao Goat menampilkan rasa kejut dan heran, mendadak ia membentak bengis, apalagi yang kau ketahui? Di dunia ini memang banyak urusan yang tampaknya sangat hebat, tapi kalau sudah dibeberkan sesungguhnya tidak bernilai sepersen pun, setelah tertawa, lalu Si Yau Hai Ji menyambung pula, Umpamanya ketika diketahui tenaga pukulan lawan timbulan dari hausik hiat dan tongtian hiat dari bagian perut terus mengalir ke hiat cu berikutnya yang menjurus ke bagian tangan sehingga akhirnya tenaga pukulannya pasti terhimpun pada tepi telapak tangan, begitu bukan? Kiao Goat Kiong Cu seperti terkesima mendengar urayan anak muda itu sehingga gerakannya menjadi lambat, tanpa terasa ia pun mengangguk dan menjawab, Betul, nah, jika sudah begitu, sebelum tenaga lawan itu terhimpun pada tempat yang terakhir, pada saat itu juga kau lantas menyambungnya balik, kata Si Yau Hai Ji, tanpa terasa Kiao Goat mengangguk dan membenarkan Dan karena tenaga pukulan lawan disampuk balik ketika sampai di tengah jalan, lantaran pergolakan tenaga murni dalam tubuh, otot daging pada lengannya menjadi tegang dan tertarik pula ketika tenaganya yang bergolak itu menerjang kembali ke arah semula, maka pukulannya bukan lagi mengenai sasarannya Melainkan menghantam tubuh sendiri Hektometer, kalau tenaganya sudah tersampuk balik, mana bisa menerjang kembali ke tempat semula jengit Kiao Goat? Dengan sendirinya disebabkan tenaga yang kau gunakan tepat pada sasarannya, ini pun tidak mengherankan, asalkan aku berlatih beberapa tahun pasti juga ku sanggup bermain sama bagusnya seperti dirimu, ujar Si Yau Hai Ji Kiao Goat mendengus Ia seperti mau bilang apa-apa, tapi hanya mendengus sekali saja lalu urung bicara Maklum tiba-tiba ia merasa dirinya telah berbicara terlalu banyak Si Yau Hai Ji lantas menyambung pula, meski aku belum lagi tahu kera bagaimana kau menyampuk balik tenaga murni lawanmu, tapi ini pun tidak penting Soalnya aku sudah tahu kunci utama kungfumu ini, yakni terletak pada mengetahui sejelasnya lebih dulu dari tempat mana dan arah mana tenaga pukulan lawan itu hendak dilancarkan Hektometer, Kiao Goat mendengus pula Maklumlah, tenaga manusia pada umumnya timbul dari beberapa hiatu di sekitar perut, maka tanpa kesulitan apapun dapat kau rabah kekuatan lawan, tapi diriku, Si Yau Hai Ji bergelap tertawa, lalu melanjutkan, lantaran ilmu silatku berbeda daripada siapapun juga, guruku sedikitnya berjumlah belasan orang, bahkan berpuluh-puluh orang, bahkan kau pun termasuk satu di antara guruku Nah, justru lantaran kufu yang ku pelajari terlalu banyak dan ruwet, makanya dasar luekanku juga kurang baik, hakikatnya inilah kelemahanku yang terbesar, tapi untuk digunakan bergebrak denganmu, kelemahanku ini berbalik telah banyak membantu diriku Huh, memangnya kau kira, mendadak Kiao Goat tidak melanjutkan Justru lantaran luekanku kurang kuat, kelemahanku juga tidak menurut aturan, makanya seketika kau tidak dapat merabah arah tenaga seranganku dan pada hakikatnya kau pun tidak sempat menggunakan ilmu sakti Iho Aciap Giyok Hektometer, kau bilang aku tidak dapat menggunakannya jengek Kiao Goat Mendadak kesepuluh jarinya terpentang, segera Kiyok Tihiat dan Tian Chuan Hiat bagian lengan Sio Hai Ji hendak ditutupnya Sio Hai Ji sedang melancarkan serangan dua kali dan tenaganya justru tersalur melalui kedua Hiat Chu tersebut Nyata Kiao Goat Kiong Chu sudah berhasil merabah tempat penyaluran tenaga Sio Hai Ji, maka dia telah mendahului mengerjai Hiat Chu bagian yang bersangkutan, tenaga kebasan tangannya menyambar dengan kuat Sekalipun Sio Hai Ji dapat menghindarkan tutupkan jarinya, tapi sukar mengelak akan guncangan tenaga kebasan tangan Kiao Goat Kiong Chu itu Padahal saat ini dia sedang menyerang dengan penuh tenaga, ini berarti tenaga pukulan akan menghantam tubuh sendiri, mengingat betapa kuat serangannya ini bisa jadi dia akan meroboh seketika terpukul sendiri Siapa tahu, pada detik berbahaya itu, sekonyong-konyong tubuh Sio Hai Ji berputar dengan cepat dan menggeser ke samping sehingga tidak cedera apa-apa Ilmu Iho Aciap Giyok yang tidak pernah gagal itu kini ternyata tidak mempan terhadap Sio Hai Ji Keruan Kiao Goat Kiong Chu benar-benar terkejut, padahal sudah diincarnya dengan baik tempat penyaluran tenaga Sio Hai Ji, mengapa bisa salah? Didengarnya Sio Hai Ji bergelak tertawa, katanya, tentunya kau tidak menyangka, bukan? Supaya kau tahu, meski telah kau gunakan tenaga yang keras terhadapku, namun aku sendiri sebenarnya sama sekali tidak menggunakan tenaga, karena tujuanmu hendak meminjam tenagaku untuk memukul aku sendiri, namun hasilnya nihil karena tiada setitik tenaga pun Keru demikianlah ku gunakan untuk menghadapi Iho Aciap Giyok kebanggaanmu Nah, coba katakan, bagus tidak caraku ini? Tentu saja air muka Kiao Goat sebentar berubah pucat dan lain saat berubah beringas, jengeknya kemudian, hektometer, memang bagus, syukur kau dapat memikirkan Keru sebodoh ini Kau anggap caraku ini sangat bodoh, kata Sio Hai Ji dengan tertawa Kalau bukan Keru bodoh, lalu apa pula namanya ujar Kiao Goat? Coba pikir, kau menyerang tanpa menggunakan tenaga, lalu dapatkah kau melukai lawan? Jadi kau sendiri sudah berada di tempat yang tidak mungkin menang, kalau ada orang bertempur, bila kau tidak mengharapkan kemenangan, lalu apa namanya jika bukan Keru yang bodoh? Sio Hai Ji mengangguk, jawabnya dengan tertawa, betul juga, aku sendiri pun merasa caraku ini sangat bodoh Tapi menghadapi orang semacam kau, Keru yang bodoh terkadang malah terlebih berguna Apalagi, jelas kau bertekad membunuhku, sebaliknya aku tiada maksud membunuhmu, cukup bagiku asal dapat mencegah keganasanmu padaku dan aku pun akan merasa puas Memangnya kau kira tanpa menggunakan iho aciap giyok tak dapat kubunuh kau bentak Kiao Goat dengan bengis? Baik, justru ingin kulihat masih mempunyai kepandayan apa yang dapat kau gunakan untuk membunuh diriku? Belum habis ucapan Sio Hai Ji, serentak angin pukulan Kiao Goat Kiong Chu telah menyambar tiba, menyusul kedua tangan Kiao Goat seolah-olah berubah menjadi belasan tangan Sio Hai Ji merasa seputarnya cuma bayangan pukulan lawan belaka Sukar dibedakan yang mana tangan betul dan mana pula bayangan tangan, lebih-lebih tidak tahu ker bagaimana harus menghindar Sungguh tak terpikir olehnya tangan seorang mengapa bisa bergerak secepat ini Meski Sio Hai Ji sudah berusaha menghindar beberapa kali pukulan musuh, tapi ia tidak tahu apakah serangan berikutnya dapat dilakukan atau tidak Kalau jiwa seseorang sudah tergenggam di tangan orang lain dan setiap saat, setiap detik bisa direnggut orang, maka bagaimanapun perasaannya dapatlah dibayangkan Akan tetapi bagaimana pula perasaan Kiao Goat Kiong Chu? Perasaan orang yang hendak membunuh seharusnya lebih gembira daripada orang yang akan terbunuh Namun aneh, meski Kiao Goat bertekad harus membunuh Sio Hai Ji, bahkan setiap saat dapat membunuhnya, tapi perasaannya sekarang ternyata lebih menderita daripada Sio Hai Ji Dia sudah bersabar menunggu selama 20 tahun, dengan metu kepala sendiri akan kelihatan hasilnya sesuai rencananya, tapi sekarang ternyata akan berubah Ia sendiri yang harus menghancurkan hasil yang telah dipupuknya dengan susah payah selama ini Ini dapat diibaratkan seorang pelukis, dengan cerih payah selama 20 tahun baru berhasil diselesaikan sebuah lukisan yang indah Ketika hasil karyanya ini sudah mendekati goresan terakhir, dia justru harus memusnahkan lukisan itu, bahkan ia sendiri yang harus menghancurkannya Dalam keadaan demikian betapa perasaannya mungkin sukar dibayangkan orang Seorang kalau tidak terpaksa pasti tidak mungkin berbuat demikian, sekarang Kiao Goat merasa pasti mereka telah berada di ambang maut Mereka sudah ditakdirkan mati di sini dan pasti tidak bakal tertolong Dengan lain perkataan Sio Hai Ji juga pasti akan mati di tangannya, di dunia tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan anak muda itu Yang masih belum terjadi hanya dia belum melancarkan serangan mematikan yang terakhir saja Pada saat itulah Sio Hai Ji berteriak, nanti dulu, aku ingin mengucapkan kata-kata terakhir Namun Kiao Goat tidak pedulikan, secepat kilat ia menghantam Tapi begitu tangan bergerak, sekonyong-konyong berhenti di tengah jalan, hanya beberapa senti saja tangannya berada di atas kepala Sio Hai Ji Hektometer, dalam keadaan demikian kau ingin main gila apalagi jengek Kiao Goat sambil menatap tajam Sio Hai Ji menghela nafas, ucapnya sambil menyengir, dalam tiga jurus saja jiwaku dapat kau renggut, untuk apa aku harus main gila lagi? Habis apa yang hendak kau katakan? Tentunya ku tahu sekarang bahwa apapun juga toh tak dapat kabur dan tiada orang yang dapat menolongku lagi, mau tak mau aku pasti akan mati di tanganmu Memang, kata Kiao Goat Kiong Chu Jika demikian, dalam keadaan beginikan pantas jika engkau memberitahukan rahasia itu padaku Air mukanya penuh rasa berharap dengan sangat sehingga tampaknya sangat memelas Sungguh tak tersangka bahwa Sio Hai Ji dapat mengunjuk air muka yang minta dikasihani seperti ini Kiao Goat memandangnya hingga lama sekali dan tidak bersuara Biasanya bila mana soal ini ditanyakan Sio Hai Ji, seketika juga ada akan menolaknya dengan tegas Tapi sekarang ia menjadi ragu-ragu seakan-akan ada maksud untuk memenuhi permintaan Sio Hai Ji Sio Hai Ji tampak bersemangat dan juga bergirang, jantungnya berdebar seakan-akan melompat keluar dari dadanya Ia pikir sebentar Riho A Kiong Chu pasti akan membeber rahasia pribadinya Namun begitu air mukanya tetap mengunjuk rasa minta dikasihani Kutahu sebelum ajal setiap orang boleh mengajukan sesuatu permintaan terakhir Bahkan seorang perampok yang paling ganas juga boleh mengajukan permintaan terakhirnya ketika menghadapi hukuman mati Apalagi engkau sendiri pun akan mati, apabila rahasia ini tetap tersimpan dalam hatimu, apa perasaanmu tidak tertekan? Setelah kau mati, tentu rahasia ini akan kuberitahukan pada Soe Ying, kata Kiao Goat Meng, mengapa tidak kau ceritakan padaku saja? Ia teriak Sio Hai Ji dengan parau Tidak, ucap Kiao Goat, jawaban yang singkat dan tegas tanpa kompromi lagi Sio Hai Ji menghela nafas panjang, katanya kemudian Engkau sungguh jauh lebih ganas daripada perampok Sampai permintaanku yang terakhir menjelang ajal juga kau tolak Biji matanya berputar, tiba-tiba ia menyambung pula Kalau permintaanku yang lain, dapatkah kau kabulkan? Kiao Goat tampak sangat sangsi Akhirnya ia menjawab perlahan, bergantung pada apa permintaanmu itu Aku, aku mau kencing, boleh tidak kata Sio Hai Ji Buset, dalam keadaan demikian dia mengajukan permintaan semacam ini Sungguh membuat orang serba konyol Muka Kiao Goat menjadi merah pada menahan gusar Kencing, hanya kencing saja agar perut terasa lega Ini kan permintaan yang paling sederhana dan paling sepele di dunia ini Masa tidak kau izinkan ucap Sio Hai Ji pula dengan santai Kau, kau sesungguhnya mau apa? Suara Kiao Goat menjadi parau karena gemasnya Tadi aku terlalu banyak menenggak arak Sekarang perutku tidak tahan lagi, tutur Sio Hai Ji Jika permintaanku kau tolak, terpaksa ku kerjakan di sini saja Sekarang juga ku binasakan kau, teriak Kiao Goat Gusar Sio Hai Ji menjengek, kalau perut seorang lagi kembung Tentu kepandainya akan banyak terganggu Jika kau bunuh diriku sekarang juga apa tindakan ini dapat dianggap berjaya? Sungguh tak tersangka bahwa Iho Aki Ong Chu yang disedani tak berani Ini membiarkan orang pergi kencing lebih dulu Dengan geregetan Kiao Goat melototi anak muda itu Tiba-tiba ia pun menjengek Baik, pergilah kau, aku tidak percaya kau berani main gila padaku Jelas tempat ini sudah buntu Memangnya aku berubah bentuk atau dapat menghilang Sambil bicara Sio Hai Ji terus melangkah ke depan Di mulut ia bergumam pula, tempat ini sepantasnya ada sebuah kakus Aku lupa tanya pada Gui Bu Geh di mana letak kakusnya Entah dapat kutemukan tidak sekarang Kiao Goat Kiong Chu terus membayangi Sio Hai Ji Tanpa terasa ia menanggapi gundelan anak muda itu Mengapa kau tidak pergi ke tempat tadi? Aha, betul, tidak kau sebut Aku jadi lupa, kata Sio Hai Ji dengan bergelak tertawa Tadi sudah kubuat kakus darurat, kakus yang longgar dan tembus hawa Maka sejenak kemudian mereka sudah sampai di ruangan bawah tanah tadi Terlihat mayat Gui Bu Geh sudah mulai mengering dan mengerut menjadi kecil Bentuknya tampak seram dan memualkan Baru saja Kiao Goat melangkah masuk ke situ Seketika ia mundur keluar lagi dan membentak Ayo, lekas Sio Hai Ji berkedip-kedip Ucapnya, kau tidak ikut masuk? Masa kau tidak khawatir aku akan kabur? Kiao Goat tidak menggugrisnya Ruangan ini hanya ada sebuah pintu Dengan sendirinya ia yakin betapapun tinggi Kepandayan Sio Hai Ji juga tidak mungkin bisa lari Sambil menghela nafas gegetun Sio Hai Ji bergumam pula Padahal apa alangannya jika kau masuk kemari? Meski tempat ini rada berbau sedikit Tapi waktu kencing pasti takkan dilihat oleh siapapun juga Kau sendirikan dapat menguras perutmu Kiao Goat pura-pura tidak mendengar saja Kalau tidak, mungkin dadanya bisa meledak saking gusarnya Selang tak lama, terdengar di dalam ada suara gemerciknya air atau tepatnya suara air yang dipancurkan Selama hidup Kiao Goat mana pernah dengar suara yang menakutkan begini Tanpa terasa mukanya menjadi merah Kalau bisa ia ingin mendekap telinganya Untunglah orang buang air tentu takkan lama Kalau bersabar menunggu tentu juga cuma sebentar saja Tak tahunya, tunggu-punya tunggu Sampai lama sekali suara gemercik itu masih terus berlangsung Ditunggu pula setian lama Suara itu masih terus berbunyi tanpa berhenti Tentu saja Kiao Goat menjadi tidak sabar dan mulai heran dan curiga Meski tak banyak pengetahuannya hal orang lelaki Tapi ia tahu, baik lelaki maupun perempuan Tidak mungkin membuang air sebanyak itu Air kencing 10 orang dikumpulkan juga tidak sebanyak ini Akhirnya Kiao Goat berteriak dengan mendongkol Keng Xiaohai, lepas keluar Apa-apaan kau mengeram di dalam? Tapi di dalam hanya ada suara air mancur Sama sekali tiada jawaban orang Walaupun yakin di situ tiada jalan lolos bagi Xiaohai Ji Tapi tidak urung Kiao Goat menjadi agak khawatir juga Ia coba memanggilnya lagi dua kali dan tetap tiada jawaban Diam-diam ia membatin, kurang ajar Jangan-jangan setan cilik ini benar-benar telah menemukan jalan lolos Mungkin dia tahu di situlah letak jalan keluarnya Maka sengaja menipuku agar dia sendiri dapat kabur dan kami tetap terkurung di sini Berpikir demikian, kaki tangannya menjadi dingin dan lemas Tanpa menghiraukan urusan lain lagi Segera ia menerjang ke dalam Tapi aneh, di dalam tetap tenang-tenang saja tiada sesuatu perubahan Hanya suara gemercik tadi masih terus terdengar Lantaran teraling oleh sebuah dinding Maka tidak diketahui apa yang dilakukan Xiaohai Ji dalam kakus darurat itu Karena gemasnya, begitu menerjang ke dalam Segera Kiao Goat tayun tangannya dengan tenaga murni Terdengar gemuruh, dinding yang terbuat dari tumpukan batu dan tutup peti itu lantas runtuh Benar saja, di dalam ternyata tiada lagi bayangan Xiaohai Ji Hanya ada beberapa botol yang terikat tali dan menjulur turun dari lubang di atas sana Jadi botol-botol itu tergantung di udara Pantat botol diberi berlubang dan arak dalam botol lantas mengucur masuk ke peti mati itu Rupanya dari sinilah datangnya suara gemercik air pancur tadi Lalu kemanakah Xiaohai Ji? Selagi Kiao Goat melenggong bingung Sekilas dilihatnya sesosok bayangan orang menyelingap keluar Kiranya sejak tadi Xiaohai Ji bersembunyi di balik pintu Karena seluruh perhatian Kiao Goat tertarik ke arah sana Kesempatan mana telah digunakan Xiaohai Ji untuk lolos keluar Waktu Kiao Goat mengetahui apa yang terjadi Sementara itu anak muda itu sudah berada di luar ruangan Segera Kiao Goat hendak memburu keluar Namun apalacur, tau-tau pintu batu itu menutup kembali Bahkan suara tertawa Xiaohai Ji di luar juga terputus Baru sekarang Kiao Goat Kiong Chu benar-benar cemas Biasanya, menghadapi urusan betapapun gawatnya Belum pernah Kiao Goat berteriak atau menjerit Lebih-lebih tidak pernah memohon sesuatu pada orang lain Tapi sekarang ia sudah lupa segalanya Mendadak ia berteriak Keng Xiaohai, buka pintu, keluarkan aku Selang setian lama baru terdengar suara Xiaohai Ji berkumandang dari lubang di atas sana Keluarkan kau Haha, supaya aku dapat kau bunuh Dengan menggereget Kiao Goat menjawab Aku, aku berjanji takkan membunuhmu Selama hidupnya bilakah pernah mengucapkan kata-kata yang bersifat kompromis begini Tapi kini toh dia harus merendah diri dan berucap demikian Keruan serasa hancur hatinya Namun apa gaya Mau tak mau dia harus berucap demikian Sebab ia pun tahu setelah pintu keluar tertutup Ruangan ini tiada ubahnya seperti sebuah guci yang tersumbat dan tiada jalan keluar lagi Meski tahu dirinya tetap tak terhindar dari kematian Tapi betapapun ia tidak sudi mati di sini, tidak sudi mati di samping Guibugeh Lebih-lebih tidak sudi kematiannya diintip oleh Xiaohai Ji Dalam pada itu terdengar Xiaohai Ji berkata pula di atas Sekalipun kau tidak membunuhku juga tak dapat kukeluarkan kau Sebab, biarpun kau tidak membunuhku, sebaliknya aku yang akan membunuhmu Jangan lupa, permusuhan antara kita bukan urusan kecil Tergetar hati Kiao Goat Kiong Chu Ia tidak dapat bicara lagi Supaya kau tahu, mestinya tadi jangan kau beri kesempatan padaku untuk bicara dengan Soe Ying Terdengar Xiaohai Ji berkata pula Kiao Goat tidak mau guberis padanya Tapi timbul juga rasa ingin tahunya Segera ia tanya, sebab apa? Tahukah apa yang ku katakan pada Soe Ying tadi Tanya Xiaohai Ji Ia terbahak-bahak, lalu menyambung Waktu itu ku katakan padanya agar dia mengorek botol arak dari atas sini Lalu ku suruh berjaga di samping pesawat rahasia Begitu aku keluar segera dia menutup pintunya Kalau tidak, selagi aku bertempur mengadu jiwa denganmu Masa dia rela menyingkir pergi? Tubuh Kiao Goat agak gemetar, katanya tapi dia, dia Jangan kau lupa, dia dibesarkan di sini, semua pesawat rahasia di sini, kecuali Guibugeh, tentu saja dia yang paling jelas Kiao Goat melenggong setian lamanya, sekujur badan serasa lemas lulai Ia bergumam, ya, aku terlalu gegabah, sungguh aku terlalu gegabah Apa gunanya baru sekarang kau menyesal? Apakah ada orang yang akan menolongmu sekarang setelah terbahak-bahak Siu Hai Ji melanjutkan, maka sebaiknya kau menunggu kematian saja dengan tenang Meski tempat ini agak bau, paling tidak kan cukup tenteram Tiada lalat, tiada nyemuk, apalagi, kau pun tidak sendirian Kan ada Guibugeh yang menemanimu Tu, tutup mulut teriak Kiao Goat dengan suara seram Tapi Siu Hai Ji bahkan berseru pula dengan tertawa Guibugeh, wahai Guibugeh Sewaktu hidupmu tidak dapat tidur seranjang dan sebantal dengan orang yang kau cintai Setelah mati kau malah dapat bersatu liang kubur dengan dia Betapapun kau masih mujur Tapi kau pun jangan lupa, akulah yang membantumu Jadi setan juga kau mesti membalas budi kebaikanku ini Kiao Goat murka, dengan kalap ia menubruk ke depan mayat Guibugeh Tangan terangkat dan segera hendak menghantamnya Hi, apa yang hendak kau lakukan seru Siu Hai Ji tiba-tiba Haha, Iho Akyong Chu yang bilang gemilang masa menganiaya mayat yang sudah tak bisa berkutik Seketika tangan Kiao Goat terhenti di atas dan berdiri mematung Tiba-tiba Siu Hai Ji menghela nafas dan berucap Padahal aku pun dapat memahami perasaanmu Memang tiada seorang pun rela mati di tempat yang kotor dan menjijikan seperti ini Apalagi di samping mayat yang sangat menjijikan pula, lebih-lebih dirimu Meski engkau berjiwa sempit dan juga bersikap dingin kepada siapapun Namun, bicara sejujurnya, engkau bukankah orang yang kotor dan menjijikan Perlahan Kiao Goat menurunkan tangannya Maka Siu Hai Ji berkata pula Tertadang, engkau memang terasa menakutkan Tapi terkadang aku pun merasa kasihan padamu Selama hidupmu sedemikian hampa, sedemikian kesepian Hakikatnya tiada mempunyai seorang kawan pun Jika perempuan lain mungkin akan berubah terlebih nyentrik dan lebih keji daripadamu Sebab aku pun tahu tiada sesuatu di dunia ini yang lebih menakutkan daripada kesepian Mendengar sampai di sini, kepala Kiao Goat Kiong Chu hampir tertunduk seluruhnya Sebab itulah aku pun tidak sungguh-sungguh menghendaki kematianmu secara mengenaskan begini Asalkan kau mau berjanji sesuatu hal padaku, segera juga ku lepaskanmu dari sini Urusan apa tanya Kiao Goat tanpa pikir Tapi setelah diucapkan segera ia tahu urusan apa yang dimaksudkan Siow Hai Ji Benar juga, Siow Hai Ji lantas berkata Asalkan kau beberkan rahasia itu, segera ku lepaskan kau Kau, kau jangan harap Jawab Kiao Goat dengan menyesal Masa kau lebih suka mati bersama Gui Bugih di sini? Bila kelak, ada orang berkunjung kemari dan melihat kalian mati di dalam suatu liang lahat Lalu bagaimanakah mereka akan berpikir setelah tertawa? Lalu Siow Hai Ji menyambung pula Ya, tentu orang lain akan bilang Meski tampaknya Iho Aki Ong Chu selalu bersikap dingin dan anggun Tapi nyatanya dia juga mempunyai kekasih gelap Buktinya mereka mengadakan pertemuan rahasia di sini dan akhirnya Dia tertawa dan mendadak menghentikan ucapannya Ia sengaja tidak mau melanjutkan Maka gemetarlah tubuh Kiao Goat karena emusinya Coba kau pertimbangkan lagi Kapan kau mau bicara Kapan pula akan ku bebaskan kau Toh setelah mendengar rahasia ini Aku pun takkan hidup lebih lama lagi Kata Siow Hai Ji Kiao Goat tidak menanggapinya Ya, paling tidak sekarang dia tetap menolaknya dengan tegas Soin yang selalu mendampingi Siow Hai Ji itu menghela nafas gegetun Katanya, sudah telanjur begitu Mengapa kau berkeras memaksa dia menceritakan rahasia itu? Jika sudah dia ceritakan kan juga tiada fakadahnya bagimu Bahkan akan menambah kemasgulan saja Siow Hai Ji tidak menjawabnya Sebaliknya bahkan tanya kembali Tentunya kau tahu Antara aku dan Hoa Bu Koat harus mati salah satu Kalau dia tidak membunuhku Tentu akulah yang membunuh dia Tapi aku pun tahu dia tidak sungguh-sungguh ingin membunuhmu Dan kau pun lebih-lebih tidak ingin membunuh dia Namun nasib kami berdua tampaknya sudah ditakdirkan demikian Dan sukar berubah lagi Meski aku sudah berdaya dan sedapatnya mengulur waktu Tapi pada suatu hari kelaktoh peristiwa ini harus terjadi Soing mengangguk dengan pedih Siow Hai Ji menyambung pula Tapi aku pun tidak percaya bahwa di dunia ini ada urusan yang ditakdirkan Aku pasti berusaha mengubahnya Sebab itulah terpaksa harus ku desak dia agar menceritakan rahasia ini Jika sudah ku ketahui apa sebabnya dia menghendaki kami mengadu jiwa Maka urusan ini pasti dapat ku selesaikan dengan baik Namun, namun nasib kalian bukankah sudah berubah Ujar Soing siapa bilang sudah berubah Kata Siow Hai Ji Dengan muram Soing menjawab Sekarang jelas engkau tidak mampu membunuhnya Dan dia lebih-lebih tidak dapat membunuhmu Sebab, sebab engkau toh pasti akan mati di sini Siapa bilang aku pasti akan mati di sini Tanya Siow Hai Ji Seketika Soing tersentak kaget dan bergirang pula Serunya, hi, jadi engkau memiliki akal untuk keluar dari sini? Dengan santai Siow Hai Ji menjawab Rasanya aku ini mempunyai hokahai yang besar Bahwa apapun yang ku hadapi pada saatnya selalu berubah menjadi selamat Maka sekarang aku pun berani bertaruh denganmu Pasti ada orang akan datang kemari untuk menolongku Kau kira, siapa yang akan menolongmu? Tanya Soing Siow Hai Ji berkedip-kedip Sahutnya kemudian Coba kau terka Soing berpikir sejenak Katanya, sebenarnya Hoa Bu Koat pasti akan berdaya untuk menolongmu Tapi sekarang, entah peristiwa apa yang telah dialaminya Kalau tidak, tentu dia takkan berhenti menggali dan masuk ke sini Memangnya peristiwa tak terduga apa yang dialaminya Soing berpikir pula agak lama Tiba-tiba ia berkata Menurut pendapatku, bisa jadi usaha Hoa Bu Koat telah dirintangi oleh Chapto Aokejin? Haha, betul ujar Siow Hai Ji dengan berkeplok tertawa Besar kemungkinan, orang yang ditemuinya adalah Lito Ajui serta kawan-kawannya Sebab mereka memang ada janji bertemu di sini Dalam dua hari ini mereka pasti datang kemari Tentunya mereka tahu tujuan Hoa Bu Koat menggali terowongan adalah untuk menolong kita Makanya mereka merintanginya, betul tidak? Ehem, jawab Siow Hai Ji Jika demikian, kau kira mereka pun akan berusaha masuk ke sini untuk menolong Pao? Tentu tidak Sebab sekarang aku pun tahu mereka mengira aku akan bersekongkol dengan orang lain untuk menghadapi mereka Maka mereka pun berharap akan kematianku Jika begitu, mungkinkah mereka akan kemari untuk menolongi Hoa Kiong Chu? Tanya Soe Ing lebih-lebih tidak mungkin Ujar Siow Hai Ji dengan tertawa Kalau Hoa Kiong Chu mati di sini, inilah yang diharapkan mereka Jika sekarang mereka menghalangi Hoa Bu Koat masuk ke sini Apakah nanti mereka sendiri juga akan berusaha masuk kemari? Ya, mereka akan masuk kemari Untuk apa tanya Soe Ing sebab mereka pun ingin tahu keadaan di sini? Dari mana kau tahu? Mereka mengira ada satu partai harta karun disembunyikan Gui Bu Geh di sini Kalau tempat ini tidak diperiksanya mereka tidak rela Seumpama mereka akan masuk ke sini Tentu juga akan menunggu setelah kita mati semuanya Betul, tapi kira bagaimana mereka mengetahui bahwa Gui Bu Geh ternyata tidak terburu-buru menghendaki kematian kita Terbeliak Matu Soe Ing, serunya Betul juga, setelah dihitung dan ditimbang Tentu mereka pun tak menyangka bahwa kita masih belum mati Mereka pasti mengira kita sudah mati sesak nafas atau mati kelaparan Ya, makanya aku yakin tidak sampai lebih dari satu dua hari mereka pasti akan masuk kemari Dapatkah mereka masuk kemari? Dengan kepandayan mereka beramai-ramai, sekalipun tempat ini adalah gunung baja dan tembok besi juga mereka mampu masuk ke sini Akhirnya Soe Ing berseri tertawa, katanya, ku harap dugaanmu sekali ini tidak meleset Belum habis ucapannya, benar saja, tiba-tiba terdengar lagi suara terang-tering di luar, suara orang menggali Betul tidak seru si Ohai Ji sambil bertepuk tertawa Sekarang kau percaya akan kehebatanku bukan? Ya, seumpama Hong Beng belum meninggal, paling-paling dia juga cuma begini saja, ujar Soe Ing Tapi setelah mengikuti sejenak suara terang-tering itu, kedengaran tidak sekeras permulaan tadi, daya getarnya juga tidak sekuat tadi, mau tak mau Soe Ing berkerut kening Katanya, apakah orang-orang yang menggali ini belum makan nasi? Mengapa tiada tenaga sedikitpun? Ini bukan tanda mereka tak bertenaga, tapi justru menandakan alat penggali mereka teramat tajam, ujar Si Ohai Ji Karena alat penggalinya tajam, maka suara sentuhan menjadi kecil Coba bayangkan, bila mana kau memotong tahu, bukankah tiada menimbulkan suara apapun? Soe Ing tertawa riang, ucapnya, berada bersamamu hakikatnya aku telah berubah menjadi tolol Tidak, aku justru merasakan kau semakin pintar, kata Si Ohai Ji Oh, ya ucap Soe Ing sambil berkedip-kedip Dengan tertawa Si Ohai Ji berkata, kan sudah ku katakan sejak dulu, semakin pintar seorang perempuan semakin bisa berlagak bodoh di depan lelaki Sekarangpun kau sudah pintar berlagak bodoh di depanku, tampaknya lambat atau cepat aku pasti akan kena di kailolahmu Soe Ing menggigit bibir dan tertawa, ucapnya, jangan khawatir, pasti takkan ku kaila dirimu Oh Si Ohai Ji melenggong Sokannya Sokannya Sokannya